Oke, Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi bersama gue Wakat Dan pada kesempatan video kali ini gue bakal membahas seputar tips and trick Bagaimana caranya agar ikan oskar yang kita pelihara tidak menghajar ataupun tidak berantem satu sama lain Jika kita berbicara mengenai pemeliharaan ikan oskar Tentu sudah banyak sekali para penghobis ikan hias predator yang memelihara ikan oskar Untuk dijadikan koleksinya Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi faktor penghambat Ketika kita ingin menikmati beberapa jenis ikan oskar dalam suatu tank Yang tadinya kita berharap bahwasannya ikan oskar yang kita pelihara bakal hidup rukun dan damai Ternyata malah saling hajar satu sama lain Dan menurut gue untuk peristiwa ini lumayan cukup sangat meresahkan Apalagi jenis ikan oskar termasuk ke dalam tipikal kategori ikan yang tidak memiliki sisik ya teman-teman Dan hal itu berakibat fatal ketika ikan oskar saling hajar Yang mengakibatkan bagian tubuh ikan oskar menjadi terluka Dan di beberapa kejadian Tubuh ikan oskar yang terluka Jika tidak kita langsung karantina Biasanya akan terkena jamur Tentu saja hal ini akan memperkeruh suasana Terlepas dari hal itu Menurut gue jika ikan oskar saling hajar satu sama lain Itu adalah salah satu dari kewajarannya teman-teman Mengingat untuk setiap ikan predator memiliki sifat teritorial Ataupun wilayah kekuasaan masing-masing Kendati demikian Ada beberapa tips and trick Yang bisa meminimalisir terjadinya pertikaian dalam dunia ikan oskar Untuk tips yang pertama Dikarenakan ikan oskar adalah salah satu tipikal ikan predator yang memiliki teritorial yang tinggi Menurut gue jika kalian ingin menyatukan beberapa jenis ikan oskar dalam satu tank Usahakan Kalian memasukkan beberapa jenis ikan oskar secara berbarengan ke dalam akwarium Dan biasanya jika ikan oskar dimasukkan secara berbarengan Maka mereka tidak akan merasa bahwasannya wilayah akwarium itu adalah wilayah kekuasaannya Untuk hal ini Lumayan cukup sangat worth it Selama gue memelihara ikan oskar Bisa meminimalisir terjadinya saling hajar satu sama lain Ya walaupun 100% tidak bakal berhasil Tetapi setidaknya ikan oskar tidak terlalu agresif kepada teman satu tanknya Dan yang kedua Lagi-lagi ini adalah hal yang menurut gue ini sangat mendasar Yaitu seputar ukuran ikan oskar Yang akan kalian masukkan ke dalam satu tank Usahakan untuk ukurannya sama ya teman-teman Kalaupun jauh Jangan lebih dari 1-2 cm Karena jika ukurannya terlalu condong jauh berbeda Biasanya ketika terjadi pertikaian Ikan oskar yang lebih kecil akan mengalami luka yang lumayan cukup sangat parah Karena dihajar oleh ikan oskar yang ukurannya cenderung lebih besar Dan hal ini tentu saja adalah salah satu akibat yang sangat fatal Mengingat seperti apa yang udah gue bilang di awal video Bahwasannya ketika ikan oskar mendapatkan luka Akan terjadi kemungkinan ikan oskar tersebut terkena jamur ataupun penyakit lainnya Maka dari itu ketika kalian ingin menyatukan beberapa jenis ikan oskar Usahakan seukurannya teman-teman Dan di poin yang ketiga Adalah seputar populasi Ataupun jumlah berapa ekor ikan oskar yang terdapat di dalam akuarium kalian Dan menurut gue Jika kalian memelihara beberapa ekor jenis oskar Lebih banyak, lebih baik Untuk minimalnya Kalian menyatukan 4-5 ekor ikan oskar dalam akuarium Dan biasanya hal tersebut cenderung lebih kondusif Dibanding dengan ikan oskar yang populasinya sedikit Hal tersebut dikarenakan Jika populasi ikan oskar cenderung lebih banyak Biasanya ikan oskar tidak akan fokus untuk menghajar satu ikan oskar saja Melainkan oskar yang menjadi alpha ataupun penguasa di dalam akuarium Fokusnya akan terbagi oleh jumlah populasi yang banyak dan pada Untuk contoh potongan videonya bisa kalian lihat disini Untuk sekat di bagian kiri Diisi oleh 9 ekor ikan oskar Dan sejauh ini Lebih kondusif dibanding dengan sekatan di sebelah kanan Yang notabene dihuni oleh 4 ekor ikan oskar Ya walaupun untuk sekatan sebelah kiri Ada jenis oskar tiger albino dan paris albino Yang berjumlah 9 ekor Hanya sesekali menyantol satu sama lain Dan selebihnya cenderung lebih kondusif Dan untuk footage di sekatan sebelah kanan Yang hanya diisi oleh 4 ekor ikan oskar tembaga Dan bisa kalian lihat disini ikan oskar tembaga Cenderung saling hajar dengan intensitas yang lumayan cukup sangat sering Hal ini akibat dari populasi yang cenderung lebih sedikit Mengingat untuk alpa Ataupun penguasa di suatu tank Akan lebih mudah mengingat musuhnya Dibanding dengan jumlah populasi ikan oskar yang lebih banyak Biasanya ikan oskar yang menjadi penguasa di suatu tank Akan sedikit kesulitan Untuk menjadi fokus Menghajar Musuhnya Dan yang terakhir Jika ikan oskar kalian berantem dengan intensitas yang lumayan cukup sangat sering Coba kalian masukkan Ikan kapiat ataupun tank mat lainnya Dengan tujuan agar perhatian ikan oskar teralihka Dan menurut gue ikan kapiat sangatlah cocok Dijadikan ikan pengali perhatian Mengingat untuk tipikal jenis ikan kapiat Cenderung lebih berenang aktif dan gesit Selain itu harganya masih sangat terjangkau Selain penambah ikan pengali perhatian Menurut gue hal dasar yang paling penting yaitu Usahakan pemberian pakan terpenuhi Atau dalam artian ikan oskar yang kalian penihara tidak merasa kelaparan Karena penyebab salah satu ikan oskar bisa menjadi lebih agresif Yaitu dikarenakan faktor ikan oskar tersebut merasa lapar Oke teman-teman mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Terima kasih telah menonton